Hai guys Assalamualaikum welcome back to my channel di tutorial hijab baru dua-dua di kesempatan video kali ini aku mau share di kalian cara tutorial hijab resta syari kayak gini ini hijab pasmina tapi ada variasinya kayak gini semoga kalian suka waktu video kali ini dan soya kecil kalian penasaran gimana caranya aku bikin tutorial hijab pasmina syari imodal seperti ini saya pulang saja kita tutorial hijabnya Oke lanjut aja kita tutorial hijabnya pertama disini aku menggunakan hijab pasmina kayak gini yang ada variasinya di sisi gitu tapi nggak di tengah ya buat kalian yang punya hijab pasmina yang variasi di sisi kayak gini kayaknya agak susah ya untuk dibikin variasi yang lain tapi disini aku mau ngasih tips ke kalian supaya gampang banget untuk dipakainya dan semoga bermanfaat juga dan ini yang seperti ini panjang kan nggak ada variasi terus disini ada variasi dikit tapi pendek Oke kita lanjut aja ke tutorial hijabnya pertama aku ambil disini sisinya dan kalian rapihin aku pentulin dan bagian yang ini ini kan ada sisi atas dan sisi bawah kita ambil sisi yang bawahnya terus dililitin ke sini dan tinggal kalian pentulin aja di bagian sini dan supaya ini nggak kemana-mana gitu tinggal kalian pentulin aja tapi saran aku pentulnya yang nggak ada kepalanya gitu ya supaya kelihatan lebih kece dan lebih nyatu aja gitu untuk model hijabnya oke jadi ya seperti ini untuk model hijabnya semoga kalian suka untuk look kali ini dan oke seperti ini ini hijab shari juga oke nutupin dada gitu dan untuk bagian belakangnya oke semoga kalian suka untuk tutorial video kali ini ya jadi itu untuk tutorial hijabnya semoga kalian suka dengan video ini dan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan tutorial ini dan buat kalian juga yang pengen kritik ataupun saran silahkan komen di bawah tapi komen-komennya yang positif-positif aja ya yang motivasi aku supaya kedepannya lebih baik lagi dan buat kalian juga yang pengen request silahkan komen di bawah apa aja requestnya supaya aku bikin semangat dan semangat lagi bikin tutorialnya buat kalian dan oke segitu aja untuk tutorial video kali ini semoga kalian suka dan see you on my next video bye